Nelayan dari Desa Seid, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru, menikmati hasil tangkapan ikan yang melimpah dalam dua hari terakhir. Labae, salah satu nelayan setempat, mengonfirmasi peningkatan hasil tangkapan ini kepada tribunambon.com. Ia menjelaskan cuaca yang mulai membaik menjadi faktor utama di balik melimpahnya tangkapan ikan mereka. Pada hari ini, para nelayan berhasil menjual hingga 80 loyang ikan. Jenis ikan yang ditangkap pun beragam, mulai dari ikan momar, kawalinya, anak tuna, hingga komu. Ikan komu menjadi yang paling dominan di antara hasil tangkapan tersebut. Labae mengungkapkan hasil tangkapan yang melimpah ini merupakan jerih payah dari lima kapal ikan dari Desa Seid. Namun, ia juga menyadari, hasil tangkapan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pantai Merah Putih di Kota Namlea, Kabupaten Buru, menjadi lokasi utama penjualan ikan hasil tangkapan ini. Terlihat pembeli mulai membanjiri pantai tersebut untuk mendapatkan ikan segar dari nelayan Desa Seid. Dengan cuaca yang mendukung dan hasil tangkapan yang melimpah, nelayan Desa Seid berharap kondisi ini dapat terus berlanjut untuk mendukung perekonomian mereka. Jangan lelok Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih genetic. Terima kasih.